Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gaji, tunjangan, sama total gaji ya disini juga sudah ada tabel ada tabel bantuan yang berbentuk vertikal sama berbentuk horizontal oke kita langsung aja nah yang akan kita isi untuk pertama yaitu bagian departemen dulu kita lihat disini bagian departemen tabelnya berbentuk vertikal nah kalau berbentuk vertikal berarti rumus yang akan kita gunakan adalah rumus Vlockup setelah selesai buka kurung, kode MJ kalian klik jangan lupa titik koma nah setelah selesai, di tabel bantuan bagian kode, nah itu kalian block jangan lupa tekan F4 kalau udah selesai, titik 2 setelah itu bagian departemen kalian block jangan lupa tekan F4 lalu titik koma, klik angka 2 kenapa kita klik angka 2? karena departemen ada di kolom kedua lihat ya kode kolom pertama departemen kolom kedua nah itulah kenapa saya tadi klik angka 2 kalau udah selesai, klik angka 0 enter nah udah selesai kan? setelah itu di pojok kanan bawah kalian tinggal tarik ke bawah seperti ini nah untuk bagian gaji sendiri kita bisa lihat di tabel bantuan gaji disini tabelnya berbentuk vertikal kalau berbentuk vertikal berarti rumus yang akan kita gunakan adalah rumus Vlockup kode MC kita klik titik koma bagian kode kita block jangan lupa tekan F4 lalu titik 2 setelah itu bagian gaji kita block jangan lupa tekan F4 titik koma klik angka 3 kenapa kita klik angka 3? karena gaji ada di kolom ketiga baru setelah itu titik koma 0 enter di pojok kanan bawah kita tinggal tarik ke bawah seperti ini nah untuk tunjangan sendiri ini beda ya disini tunjangan pakai golongan bukan pakai gode jadi nanti yang akan kita itu yang akan kita klik itu bagian golongan bukan bagian kode kenapa bagian golongan? karena kita bisa lihat disini ya tabel yang berbentuk horizontal ini disini tertera golongan bukan kode jadi kita tulis dulu rumusnya hello up buka golong nah golongan C kita klik titik koma setelah itu di tabel bantuan golongan juga kita block jangan lupa tekan F4 lalu titik 2 nah ini kan tunjangan ya yang akan kita isi berarti di bagian bawah yang akan kita block juga bagian tunjangan ya jangan lupa tekan F4 terus titik koma klik angka 2 terus titik koma kosong enter nah seperti itu baru kita tinggal tarik ke bawah seperti ini nah untuk total gaji sendiri itu gaji ditambah tunjangan ya oke selesai bagi kalian yang sudah paham kalian bisa mencobanya di laptop atau di layar kalian masing-masing kesekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh